Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa lagi dengan Bu Evi di video pembelajaran di untuk kelas 6 Anak-anakku sekalian bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat Semangat dan selalu bahagia lahir dan batin Baik anak-anak hari ini Bu Evi akan belajar bersama kalian Yaitu pelajaran IPA dengan materi adaptasi tumbuhan Sebelum kita belajar atau melanjutkan pembelajaran Kita kirimkan al-fatihah untuk para pendahulu kita Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Hasim Asari Berikutnya yaitu para pendiri atau pejuang Yayasan YLPIK Yayasan tercinta kita Berikutnya adalah untuk orang tua Guru dan murid-murid seluruh Seluruh murid M-Islam ya Ila yaumul Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina swiratul mustaqim Swiratul ladhina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Walabdallin Amin Kita lanjutkan doa sebelum belajar ya nak Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Waj'alani minasulihin Amin Kita lanjut membaca sholawat nariyah Allahumma sholhi sholatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin iladhi Tanhalubihil uqaduwatan Farijubihil kurabu Watuqadabihil hawaiju Watu'hnalu bihir rohaibu Wahusnul hawatimi Wayustaz kalgamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sohbihi Fikulli ilam Hati wa nafasin Wa nafasin Bi adadi Kulli maklumilat Mudah-mudahan kita belajar hari ini lancar Mendapatkan barokah ilmu Dan manfaat di dunia dan akhirat Amin Mari kita sekarang masuk ke pembelajaran Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama yaitu Siswa mampu mengidentifikasi Cara-cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan Kedua Siswa mampu mengidentifikasi Cara tumbuhan melindungi diri Yang ketiga siswa mampu mengidentifikasi Ciri-ciri tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan Dan yang keempat siswa mampu menganalisis Cara hidup mahluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan Baik anak-anak kita lanjut sekarang Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan Yang pertama tumbuhan di lingkungan kering atau zero feed Ciri-cirinya Batang tebal dan berisi banyak cadangan air Akar sangat panjang untuk mencari air Pemukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan Daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan Dan tumbuhan menggugurkan daunnya atau meranggas untuk mengurangi penguapan Ini ciri-cirinya tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering Sekarang kita lihat contoh dari tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering Yang pertama kaktus Yang kedua cocor bebek Yang ketiga adalah kurma Yang keempat lidah buaya Dan yang kelima adalah pohon jati Kaktus ini biasanya kaktus cocor bebek dan lidah buaya Itu kelihatan sekali batangnya mengembung untuk menyimpan cadangan air Jadi di saat dia tidak mendapatkan sumber air yang banyak Dia tetap bertahan hidup karena cadangan airnya mencukupi untuk kebutuhan tubuhnya Yang berikutnya adalah kurma Kurma juga sama batangnya yang besar itu menyimpan cadangan air Yang istimewa adalah pohon jati Pohon jati bisa hidup di lingkungan kering dan basah Saat di musim penghujan pohon jati daunnya lebat Karena dia mempercepat penguapan supaya batangnya tidak busuk Sedangkan di musim kemarau atau kering Dia akan meranggas atau menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan Sehingga dia tidak butuh air banyak untuk hidup Jadi saat kalian mengetahui ada pohon jati yang mulai mengering Karena tidak ada daunnya Bukan berarti itu dia mati Tapi dia sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan atau keadaan yang ada sekarang Baik kita lanjut ya anak-anak Berikutnya Sudah keluar gambarnya Kira-kira kita akan bahas tentang apa Kita akan membahas tentang tumbuhan di lingkungan air Ini dua contoh tumbuhan ini Kalian pasti sudah kenal kan Dia hidupnya di permukaan air Atau selalu mengapung di air Ciri-cirinya Daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan Batang berongga untuk mengapung di permukaan air Memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik Ini contohnya adalah teratai dan eceng gondo Teratai dan eceng gondo mempunyai daun yang lebar Untuk apa? Untuk memperbanyak penguapan Karena dia selalu hidup di air Kemudian batangnya selalu berongga Kalau kita iris Batangnya berongga Berongga itu artinya batangnya itu tidak padat Karena apa? Untuk bisa mengapung di air Supaya ada keseimbangannya tidak tenggelam Dan akar yang lebat tersebut Punya akar yang lebat Akar yang lebatnya itu untuk dia tetap bertahan Mengapung di air tanpa terbalik Karena kena arus air Oke anak-anak insya Allah mengerti ya Kita lanjutkan Sekarang tumbuhan yang bisa menyesuaikan diri di lingkungan lembab Namanya lingkungan lembab tidak terlalu berair dan tidak terlalu kering Tapi sedikit basah Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab Penguapan terjadi sangat lambat Di air dikeluarkan melalui stomata air Atau yang disebut dengan hidatoda Kita ambil contoh Yaitu tumbuhan paku Di sini gambarnya adalah pakis Bisa pakis Bisa soflir Ya tumbuhan paku itu Yang kedua adalah tumbuhan begonia Nah tumbuhan-tumbuhan tadi Kalau yang tumbuhan paku Tumbuhan yang di lingkungan lembab Dia bisa disiram setiap hari Ya Dia bisa ditanam di tanah Kalau yang di Tumbuhannya hidup di daerah yang kering Dia tidak bisa ditanam setiap hari Dia harus ditanam Harus disiram tidak setiap hari Karena semakin sering kalian siram Batangnya dia akan pusuk Karena terlalu banyak menyimpan cadangan air Sedangkan penguapannya sangat lambat Sedangkan Yang tumbuhan hidup di permukaan air Yang jelas Tentu tidak bisa ditanam di tanah Oke anak-anak Kita lanjut Sekarang Tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan Di lingkungan yang miskin nitrogen Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen Melakukan penyesuaian diri Dengan menangkap serangka Sebagai sumber nitrogen Contohnya adalah Tumbuhan Venus Nih Kalian mungkin jarang sekali mengenali Karena ini tidak tumbuh sembarang tempat Di tempat kita jarang ada Karena tempat kita tidak Terlalu sedikit nitrogennya Yang satunya lagi adalah Tumbuhan kantong semar Bagaimana dia menangkap serangka Jadi serangka itu Karena dia mengeluarkan bau khas nektar Maka serangka akan tertarik Nah dia akan menempel Serangka ini akan menempel Entah itu di ujung daunnya Yang Venus ini bisa di ujung-ujungnya Yang kantong semar ini di kantongnya Itu di pinggir-pinggirnya Nanti kalau serangka itu sudah lama-lama masuk Maka dia akan menutup Menangkap serangka tersebut Diambil nitrogennya Untuk memenuhi kebutuhan Tumbuhan tersebut Apakah serangkanya mati? Iya jelas mati Karena nitrogen dalam serangka Sudah diserap oleh tubuh Dari tumbuhan tersebut Kita lanjut Yang berikutnya adalah Penyesuaian tumbuhan Untuk berkembang biak Yang pertama adalah Bunga yang langka Bunga apa? Iya Bunga raflesia Bunga raflesia mengeluarkan bau busuk Untuk menarik perhatian serangka Untuk membantu penyerbukan Karena serangka Menyukai bau busuk Kemudian dia mendekat Setelah mendekat Keuntungan yang diperoleh oleh raflesia tersebut Adalah Membantu penyerbukan dari raflesia Yang kedua adalah Bunga mawar Tumbuhan mawar Melati dan angkrek Memiliki mahkota bunga Yang berwarna mencolok Dan gelenjar nektar Untuk menarik perhatian serangka Yang membantu penyerbukan Serangka suka dengan warna-warna mencolok Makanya dia akan mendekat Dan dia akan membantu penyerbukan dari Bunga tersebut Yang terakhir adalah Bunga apa ini? Kalian tahu Namanya bunga dandelion Benih yang sekaligus buahnya Memiliki struktur serabut halus Yang membantunya agar mudah terbawa angin Jika benih tersebut jatuh di suatu tempat yang sesuai Benih akan tumbuh menjadi tumbuhan baru Jadi dia berkembang biaknya menggunakan bantuan angin Oke Kita lanjut ya nak Cara tumbuhan melindungi diri sekarang Memiliki duri Jadi tumbuhan cara melindungi dirinya ada berbagai macam Yang pertama kita bahas adalah memiliki duri Tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah Untuk melindungi diri dari pemangsa Contohnya bunga mawar Bunga mawar tumbuh duri di apanya? Iya Di batangnya Jadi bunga mawar itu tumbuh duri di sekitar batangnya Supaya apa? Dia tidak didekati oleh pemangsa Yang berikutnya adalah durian Buah yang enak sekali Ini tumbuh duri di bagian buahnya Kemudian buah salak Buah salak ini tumbuh duri di bagian kulitnya dan pohonnya Oke Nah selanjutnya yaitu cara melindungi diri tumbuhan Yang kedua adalah memiliki rambut halus Rambut halus atau gelugut Atau kalau orang tua kita bilang dulu itu logut Di permukaan batang maupun daunnya Berfungsi untuk menimbulkan rasa gatal Bila disentuh oleh pemangsanya Contoh tumbuhan yang mempunyai gelugut Atau rambut halus yaitu bambu Yang kedua adalah jagung Yang ketiga adalah tebu Makanya kalau orang tua kita bilang dulu Kalau kita main-main di barongan Kita main-main di tengah-tengahnya tumbuhan Bambu, jagung, dan tebu Kita dilarang pasti bilangnya Ojo, ngkuk katelen Ya benar Memang dia memiliki bulu-bulu halus atau rambut halus Yang menyebabkan rasa katal pada kulit Yang berikutnya adalah cara tumbuhan melindungi diri Dengan cara daun yang tajam Daun yang tajam pada tumbuhan berfungsi untuk melindungi diri dari pemangsa Apa contohnya daun yang tajam? Nah, tumbuhan nanas Kalau kalian pegang Ujungnya nanas Bahkan daunnya yang tumbuh itu Itu akan terasa cekit-cekit Lidah buaya juga Lidah buaya Pasti biasanya Kalau kita pegang Hati-hati akan tertusuk duri-duri Duri-duri kecilnya Yang berikutnya adalah Kaktus Ya, ini sudah jelas Kaktus berduri Tapi duri dalam kaktus itu bisa berfungsi melindungi diri Yang kedua adalah berfungsi sebagai daun Penguapannya supaya sedikit daunnya hanya berbentuk duri Cara melindungi diri tumbuhan berikutnya Yaitu menghasilkan getah Getah tumbuhan yang menempel pada tubuh hewan pemangsa Membuat hewan tersebut sulit bergerak Pada beberapa tumbuhan Getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit Jadi sebetulnya tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan getah itu Adalah Getah yang untuk melindungi diri tumbuhan tersebut Dari serangan hewan pemangsa Contohnya apa anak-anak Pohon karet Nah, ini sudah terlihat ya Getahnya pasti lengket banget Karena karetnya bisa kita gunakan sebagai bahan paku sintetis Pepaya Pepaya ini juga memiliki Apa itu? Getah yang banyak Bisa dimanfaatkan getahnya juga Sebetulnya bisa sebagai obat kaki yang pecah-pecah Berikutnya adalah sawu Sawu juga memiliki getah yang cukup banyak Getahnya ini biasanya terlalu lengket Jadi harus kita cuci berkali-kali supaya bisa hilang Cara tumbuhan melindungi diri berikutnya yaitu dengan menghasilkan racun Racun pada tumbuhan dapat mematikan bagi hewan yang memakannya Efek yang ditimpulkan antara lain mual, muntah, sesak, nafas, rasa gelisah, mulut, rasa kaku, dan halusinasi Tumbuhan apa itu? Nah Tumbuhan kejubung Yang kedua tumbuhan jarak Hati-hati Kalian kalau ketemu dua tumbuhan ini Jangan sampai dimakan Karena kalau sampai kalian makan Akan timbul efek ini Tidak hanya untuk hewan Tapi manusia pun kalau memakan dua tumbuhan ini Nanti efeknya akan sama Akan ada rasa mual, muntah, keracunan, sesak, nafas Biasanya yang terjadi pada manusia sih mual, muntah, bahkan diare Karena efek tubuh mengeluarkan racun dari tumbuhan tersebut Hati-hati Jangan sampai dimakan kalau ketemu tumbuhan ini Oke Nah Karena pembelajaran Bu Evi sudah berakhir Sudah lengkap penjelasan Bu Evi untuk hari ini Maka Bu Evi berpesan di akhir pembelajaran ini Mudah-mudahan pembelajaran kita membawa manfaat yang banyak ya anak-anak Karena hari ini kita belajarnya adalah tentang adaptasi tumbuhan Itu sangat bermanfaat untuk kita semua Dalam arti apa? Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Misalkan kalian ingin menanam tumbuhan Nah kalian harus pelajari Apa saja adaptasi tumbuhan tersebut Harus hidup di lingkungan yang bagaimana? Yang pertama Yang kedua Bagaimana cara memperlakukannya Yang ketiga Dia memiliki Memiliki perlindungan apa dalam tubuhnya Untuk melindungi diri Supaya kita tidak tersakiti oleh tumbuhan tersebut Oke Sebelum pembelajaran kita akhiri Bu Evi tetap berpesan Utamakan disiplin waktu Dalam segala hal Yang terutama adalah ibadah Belajar dan membantu orang tua Yang kedua Belajar sungguh-sungguh Supaya mencapai hasil yang maksimal Jangan bermalas-malasan Walau kita belajar dari rumah Tetap Kalian harus belajar sungguh-sungguh Dan berusaha mencapai cita-cita kalian Dan yang terakhir Tetap jaga kesehatan Dan rutin berolahraga Karena pandemi di Indonesia Belum berakhir Jadi kita harus pintar-pintar Menjaga diri Supaya imunitas tubuh kita Tetap fit Tetap baik Sehingga virus-virus jahat Tidak menempel pada tubuh kita Baik Sebelum pembelajaran Hari ini Bermanfaat Bagi kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.